Setelah menerima surat pengunduran diri Presiden Gotabaya Raja Paksa, Parlemen Sri Lanka memulai proses pemilihan presiden baru sebagai pengganti. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wikre Mesinghe saat ini merangkap sebagai presiden sementara Sri Lanka seusai dilantik pada Jumat 15 Juli 2022 di Kolombo. Presiden Gotabaya Raja Paksa mengirimkan surat pengunduran diri melalui pesan elektronik di tengah pelariannya ke Singapura. Kantor Perdana Menteri Sri Lanka mengatakan Wikre Mesinghe dilantik sebagai presiden sementara di hadapan Hakim Agung Jayanta Jayasurya. Jabatan Wikre Mesinghe sebagai pelaksana tugas Presiden Sri Lanka akan berjalan sampai Parlemen memilih pengganti Raja Paksa dalam sepekan ke depan. Gotabaya Raja Paksa dinilai masyarakat luas Sri Lanka bertanggung jawab atas krisis ekonomi dan keuangan negara itu. Sri Lanka tak mampu membayar utang luar negeri senilai 51 miliar dolar Amerika Serikat yang jatuh tempo pada April 2022. Masyarakat selama berbulan-bulan kesulitan memperoleh bahan pokok, pupuk, bahan bangunan, obat-obatan, dan bahan bakar. Bahkan selama itu terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Menurut Wikre Mesinghe, Sri Lanka sedang mencari bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan kreditor lainnya. Namun hal itu tidak mudah dicapai mengingat situasi perekonomian global saat ini sedang sulit dan situasi politik dalam negeri Sri Lanka yang belum solid.